Intro Baik, jadi sebenarnya ini adalah sebuah trik yang sangat sederhana Tapi sangat membutuhkan waktu yang sangat lama Jadi kita mulai saja langsung dari tekan tanda plus Create Project Masukkan footage video kita Di sini saya sudah menyiapkan sebuah footage yang akan saya pakai Nah, lalu kita geser ke titik di mana kita akan mulai membuat efek tulisan tangan Nah, di sini Lalu kita tekan di area yang kosong Untuk kembali ke menu pertama Lalu tekan tanda plus warna hijau Pilih Free Hand Drawing Nah, di sini kita pilih warna dan ketebalan Kita akan pilih ketebalannya sampai angka 20 Lalu warnanya warna hijau Supaya kontras dengan backgroundnya Lalu kita mulai menulis menggunakan jari di dalam video seperti ini Bila dirasa kurang baik Kita tekan tombol undo yang ada di atas Seperti ini Lalu kita ulang kembali Oke, coba kita tekan tombol centang yang di kanan atas Lalu kita akan buat animasinya Jadi kita perpanjang dulu durasinya Sampai sesuai sama dengan durasi video sendiri Supaya dia tidak menghilang di tengah video Oke Nah, sekarang kita akan buat animasi Pilih file-nya Lalu Pilih Efek Pilih Add Efek Pilih Drawing and Edge Pilih Drawing Progress Kita pilih yang Standard Setting Nah, disini kita hanya perlu memainkan key Tanda seperti ini Tanda precise seperti ini Baik Disini ada pilihan Start dan End Pilih Start Lalu pilih tanda key yang ada sebelah kiri Kita lihat disini sudah Disini sudah ditambahkan semua key baru Posisinya Valuenya tetap di angka kosong Lalu pilih End Pilih Key Tambahkan key baru Seperti ini Lalu value-nya disini 100 Kita akan ubah ke yang kosong Jadi dia tidak ada garis sama sekali Lalu kita majukan tambahannya Tambahkan Tetap pilih Edge Lalu tambahkan key baru Lalu naikkan value-nya Agar gambar garis maju Atau semakin panjang Sesuai dengan posisi jari Seperti ini Oke Lalu geser lagi tambahannya Tambahkan key baru Tetap pilih End Lalu majukan lagi Lalu majukan lagi timeline Oke Seperti ini Dia sudah sampai di ujung Coba kita play Oke Lakukan hal yang sama Di semua garis Kita bisa copy garisnya Atau kita buat garis baru Akan lebih mudah untuk membuat garis baru Seperti ini Pilih Tanda Plus Freehand Lalu mulai menggaris Oke Disini garis agak mereng Kita akan undo Lalu garis ulang Seperti ini Nah seperti seluruhnya Nah seperti seluruhnya Sub indo by broth3rmax Semoga Terima kasih telah menonton